Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham AC hardware ya ini saham AC hardware ini termasuk menarik ya saat saham-saham yang lain terkoreksi cukup dalam AC hardware masih mampu bertahan di atas sekitar 800an lah ya di 795 ini sudah suatu prestasi yang cukup bagus ya teman-teman Nah kalau kita lihat trennya ini selama tiga bulan ini trennya masih naik 6 bulan ini juga naik ya dari bulan Mei kemudian Juni Juli Agustus sampai November nih masih trennya naik bahkan naiknya sudah dua kali lipat ya dari 440 ke 800 ya hampir dua kali lipat kalau satu tahun kita lihat yaitu di naik satu tahun juga naik kalau dari harga terendah ini juga sudah dua kali lipat tapi kalau dari harga satu tahun yang lalu ya sudah di sekitar 560 ini juga naik 3 tahun masih turun jadi AC hardware ini masih berpotensi untuk naik ke atas ya teman-teman karena sempat menyentuh di harga tertinggi di 1890 ya Nah kita lihat key statistiknya memang triwulan ketiga ini naik ya IPS nya naik cuman secara total masih hampir sama ya dibandingkan dengan tahun lalu yang 39 sekarang 38 Nah kalau keempatnya ini naik misalnya 20 aja berarti ini sudah berapa ini 11 tambah 17 28 48 ya kalau keempatnya naik 20 itu berarti sudah 48 Hai nah ini AC hardware ini termasuk bagi dividen rutin ya dari 2017 18 19 20 21 22 di bulan Mei Agustus Juni dan Juli ya jumlah dividennya 31 poin sekitar 5% mungkin ini ya Oh 3,9 persen ini secara net profit 485 miliar cashflow 945 miliar sales 5 triliun cukup bagus kita lihat crop action nya dividen aja ya kita lihat analisisnya analitiknya ini satu minggu itu minus ya masih minus 8 persen tapi kalau satu bulan naik tiga bulan naik 6 bulan naik cukup tinggi 78 persen kalau tiga tahun naik eh minus 50 persennya lima tahun minus 35 persen jadi saham ini nggak cocok untuk hold jangka panjang ya teman-teman jadi cuman untuk ini aja ya swing trading aja ya ketika saham ini naik naik ya kita sel ya untuk aksi take profit ya jadi ini kemarin tuh tutup 795 hari ini pembukaan langsung ke 820 nih kalau kita jual disitu udah poin lumayan nih ya 820 dikurangi 795 sudah 3 persen ya menarik tapi kalau satu minggu ini masih turun ya Hai satu bulan naik turunnya ini berpotensi untuk ribon ini ya untuk masih hardware secara teknikal Coba kita lihat secara teknikal AC hardware ini masih Hai polingkernya masih di tengah tembus garis tengah ya ini bisa berpotensi untuk turun tetapi eh bisa juga mantul ya karena support kuatnya di 795 disitu beberapa kali mantul ya jadi ini sekuat banget nih 795 ini 206.000 yang lot ini kuat banget jadi kalau teman-teman mau masuk mungkin tunggu pembukaan besok itu di 795 atau 800 ini sudah cukup bagus ya terus MACD MACD masih turun downtrend ini gapnya sudah tertutup disini ya di 7 780 ya itu 795 780 MACD masih trendnya turun masih lator ini masih turun juga masih berpotensi untuk turun ya software kalau turun beli saja ini teman-teman foreign foreign masih jualan teknikal sudah dibawah ma5 ya tapi masih diatas ma100 ma50 juga masih diatas jadi masih kuat stokastik strong buy ini stokastiknya yang bagus ternyata ya Hai ya stokastik bagus nih sudah bisa mulai cicil beli nih ya untuk AC hardware kita lihat dailynya ya ini minus terus nih ya 0 2 udah penuhnya seberapa ini 3 4 7 8 8 persen kemarin naik 8 persen minus 8 persen ini berpotensi naik ini teman-teman untuk AC hardware kita simak beritanya apa ya AC hardware pendapatan AC hardware kompak menguat di kuartal 3 2023 ya ini lompak menguat beban pokoknya naik oh ini karena beban pokoknya naik ya laba kotor yang diraih naik dari laba kotor 2,36 ini beritanya AC hardware ya oke itu dulu teman-teman untuk review saham AC hardware ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat ya karena bisa jadi nanti dibawa turun dulu baru nanti mantul tapi kalau kita lihat ini AC hardware ini sudah dibawah ya kalau misalnya turun pun di sekitar maksimal di 765 ya 765 itu bisa mantul tapi kalau kita lihat dari stokastik ini sudah mulai mantul oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih